Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Pertempuran antara militer Rusia dan angkatan bersenjata Ukraina kini semakin sengit. Dilaporkan militer Rusia menyerang tank T-72M1 Ukraina dengan menggunakan proyektil Krasnopol. Adapun kejadian tersebut terekam dan videonya beredar di telegram pada hari ini selasa 1 Agustus 2023. Setelah proyektil Krasnopol memukul kendaraan musuh, tank T-72M1 langsung meledak. Dilaporkan akibat ledakan yang sangat dasyat, tank beserta awaknya hancur. Seperti diketahui, peluru artileri berpemandu Krasnopol berkaliber 152mm mempunyai kepala pelacak laser semiaktif dan diarahkan ke sinar laser yang dipantulkan dari target. Artileri tersebut mempunyai titik tembak maksimum hingga 25 km. Atas kejadian tersebut, Ukraina kembali mengalami kerugian yang cukup signifikan. Demikian berita terkini terkait detik-detik tank Ukraina meledak hebat setelah dihantam proyektil Krasnopol militer Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribu Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undut diri. Terima kasih dan sampai jumpa.